Selanjutnya kita menuju ke Yogyakarta bersama Danita Riyadini. Danita ada informasi apa dari sana? Rendra dan juga pemirsa informasi pertama ini mengenai kekeringan. Pemirsa hingga saat ini kekeringan masih dirasakan oleh warga di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Meski di beberapa wilayah di Kabupaten Pati, Jawa Tengah sudah mulai turun hujan, namun kekeringan masih melanda di puluhan desa di Pati, Jawa Tengah. Bahkan meluas dari 71 desa, meluas menjadi 72 desa yang tersebar di sembilan kecamatan. Kesulitan air bersih akibat kekeringan ini dirasakan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dan inilah warga desa Kelayu, Siwalan, kecamatan Batangan, Pati, Jawa Tengah, yang setiap harinya warga harus mengantri air bersih di tempat penampungan air yang disiapkan pemerintah desa. Setiap ada bantuan air bersih, warga langsung menyerbu dan hanya dalam waktu satu jam, satu tengki air bersih kapasitas 6.000 liter ludes di perebutkan warga. Di desa Kelayu, Siwalan, sendiri sedikitnya ada 1.300 kepala keluarga yang terdampak kekeringan. Jika bantuan tidak ada yang datang, warga terpaksa membeli air isi ulang seharga 4.000 rupiah per galon isi 19 liter untuk kebutuhan sehari-hari. Sembilan kecamatan terdampak meliputi Sukolilo, Kayen, Tambakromo, Gabus, Winong, Jakenan, Jaken, Pucakwangi, dan kecamatan Batangan. Informasi selanjutnya pemirsa komplotan pelaku ganjal mesin Anjungan Tunai Mandir atau ATM Lintas Provinsi di Bekuk, Tim Res Mopsat Res Krimpol Restama, Gelang, Jawa Tengah. Tiga pelaku yang diamankan, petugas ini merupakan residivis dalam kasus yang sama dan ditangkap di sebuah penginapan di Jepara, Jawa Tengah. Penangkapan komplotan ganjal mesin ATM tersebut dilakukan rangkaian penyelidikan berdasarkan dari dua laporan warga di dua TKP yang berbeda yakni di ATM SPBU Kecamatan Secang dan ATM di sebuah minimarket di Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang pada awal bulan September silam. Ketiga tersangka merupakan residivis kasus yang sama dengan modus bersama-sama dengan peran masing-masing yakni mengganjal mesin ATM, mengelabui korban, menukar kartu ATM korban, dan menanyakan nomor PIN korban. Bahkan kelompok residivis pelaku ganjal mesin ATM tersebut telah melakukan aksi yang sama di beberapa daerah yakni delapan lokasi di Provinsi Jawa Barat dan tiga di Provinsi Jawa Tengah. Dari tangan ketiga tersangka pelaku mengamankan barang bukti berupa dua belas kartu ATM yang sudah dimodifikasi, satu pektu sugigi, satu unit mobil, dan tiga plat nomor polisi palsu. Para tersangka terjerat hukuman paling lama, sembilan tahun penjara. Demikian Rendra, informasi dari Biro Yogyakarta. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Danita Riyadini dari Yogyakarta.